Pemadam kebakaran terkendala kondisi air saat proses pemadaman lahan pabrik Cocopeat di Pangandaran Ludes terbakar, hal itu disampaikan Aan Supriyatna Kapolsek pada Herang Polres Pangandaran, karena, untuk upaya pemadaman kobaran api, tim Damkar kekurangan suplai air. Tadi juga, harus dua kali pengisian, ujar Aan kepada Tribun Jabar.id melalui WhatsApp, Jumat, 22 September 2023, siang. Untuk pengisian air, tim Damkar Pangandaran harus mencari air ke lokasi sungai yang berada di wilayah Desa Karangmulia, sekarang, musim kemarau. Jadi, harus ngambil air ke sungai, katanya, Kepala Desa Karangmulia, Wahyuman mengatakan, informasi dari karyawan yang bekerja, kobaran api muncul di lahan pabrik Cocopeat secara tiba-tiba. Sampai saat ini, penyebabnya belum diketahui. Tapi, mungkin karena kondisi dan situasi saat ini panas di musim kemarau, ucapnya, pabrik gampang sekali menimbulkan percikan api ketika terkena terik matahari, karena sempat terkendala saat pemadaman, ia bersama warga sempat mengumpulkan air untuk menyiram kobaran api, apalagi, ini berdekatan dengan rumah warga. Tapi, Alhamdulillah api teratasi dan tidak sampai ke rumah warga, kata Wahyuman. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!